Hingga saat ini harga bahan pokok di tingkat pedagang cenderung stabil bahkan fluktuatif hal ini ditegaskan langsung oleh kabit pasar dan perdagangan diskopi rindak Tanja Barat Marhali. Harga bahan pokok di pasar tradisional kota Kuala Tunggal kerap tidak berentu terkhusus beberapa jenis bahan pokok seperti cabai merah dan ayam potong dan jikapun naik fluktuatif atau dianggap masih dapat dicangkau masyarakat. Dalam kesempatan ini kabit pasar dan perdagangan diskopi rindak Tanja Barat Marhali mengatakan masih dianggap dapat dijangkau masyarakat, jikapun terjadi gejolak maka akan dilakukan operasi pasar. Saat ini bahan pokok di tingkat pedagang dipastikan tetap tersedia dengan baik terkhusus jumlah stok bahan pokok di tingkat pedagang. Adapun saat ini yang dianggap masih tetap dianggap stabil yakni cabai merah Rp22.000 per kilonya dan ayam potong Rp37.000 per kilonya. Sebuah bahan pokok yang kita monitor setiap hari baik itu di Pasar Tenggara Jawa, Pasar Partiga, Pasar Partiga, Pasar Parti Satu itu memang flutuasi ya. Cuman ada beberapa komunitas yang agak sedikit berkenaikan terutama di minyak curah. Nah minyak curah itu sudah mencapai Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk beberapa bimungu yang lalu cuman ada kenaikan ayam, namun saat ini sudah bisa diperatasi kemudian kisar antara 35 dan 36 untuk ayam. Kemudian untuk komunitas yang lain, cabai, itu masih kisar antara Rp20.000 per kilonya. Jadi secara umum, untuk komoditi, cuman pokok, alhamdulillah masih tabir. Kemudian Pasar Partiga juga sudah mencukupi, untuk daerah kita ya, mencukupi sawah penggunaan. Kemudian yang, tapi tetap monitor di, tetap monitor, apakah nanti menjelang-menjelang antaranya ada kenaikan atau macam. Nah, antisipasi kita juga, kisar lah nanti kalau seandainya ada kenaikan, kemudian juga menjelang latar ini, itu sudah meniasati untuk melaksanakan untuk sebuah perasa pasar sebuah bahan pokok di tanah kita. Lebih lanjut, Marhalim menambahkan hingga pertengahan bulan November ini, ia optimis harga bahan pokok dipastikan tetap stabil atau tidak terjadi kenaikan harga, sebab monitoring harga selalu dilakukan oleh pihak Disko Perindak Tanja Barat.